Intro Program TNI Manunggal membangun desa Kodim 1802 ke 110 tahun 2021 di kampung Kamlin, Distrik Wemak Dijelaskan dan Drem 181 menjadi wujud sinergitas tentara nasional Indonesia dengan pemerintah memeratakan pembangunan di daerah pedesan Sinergitas TNI dan pemerintah membangun desa disampaikan Dandrem untuk menjawab urgensi kebutuhan masyarakat Selain melaksanakan pembangunan fisik, Program TNI Manunggal membangun desa ke 110 tahun 2021 Kodim 1802 Sorong juga memprioritaskan kegiatan non-fisik berupa penyeluhan belanegara, pelayanan kesehatan dan pembinaan Kamtip Mas Awalnya kita ini kegiatannya bukan hanya membangun 8 unit rumah, awalnya ada fasilitas publik yang lain yang kita bangun tapi karena ada fokus ini akhirnya anggaran kita dipotong, sehingga kita prioritaskan yang paling urgent, skala prioritas sehingga dengan adanya pemotong anggaran seperti itu, dengan pertimbang yang lain, maka yang kita prioritaskan adalah kebutuhan masyarakat yang paling mendasar sehingga kita disini membangun ada 8 unit rumah tipe 42 permanen, bukan semi-permanen, permanen dan itu memang luar biasa dan sangat dibutuhkan masyarakat atau fasilitas publik lainnya itu mungkin menyusul mungkin, kalau misalnya nanti ada perubahan anggaran mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan ke depan di samping ada pembangun fisik yang tadi ada 8 unit rumah, ada tambahan kegiatan, kita mengecat ada fasilitas kegiatan rumah ibadah terus ada gereja, terus MCK juga, nah itu kegiatan fisik yang kita laksanakan dengan kegiatan non-fisik, ada penyuluhan kesehatan, terus kamtikmas, terus ada bela negara, dan ada juga nanti pemutaran film dokumenter dan itu semua saya yakin sangat bermanfaat untuk pembangunan, percepatan pembangunan yang ada di, khususnya di kampung Kamblet ini, di Desak Pemak Anggrini Sumpung, Jawa M Channel